Dalam proses pernikahan, biasanya yang menjadi wali nikah pengantin wanita adalah sang ayah. Namun bila terdapat halangan tertentu, bisa juga diwakilkan oleh saudara laki-laki atau melalui wali hakim. Seperti momen pernikahan yang diunggah dalam akun TikTok at Elastri Aprilianti berikut ini. Pernikahan tersebut diwarnai oleh tangis haru pasangan pengantin. Pasalnya, pernikahan tersebut menjadi kali pertama pertemuan seorang kakak dengan adik kandungnya. Keduanya telah terpisah sejak kecil. Dalam munggahan tersebut, tampak kedua pengantin duduk di depan meja untuk proses akat. Di hadapan mereka terlihat dua orang laki-laki yang didapuk menjadi penghulu dan wali nikah dari pengantin wanita. Di sekelilingnya juga terlihat sejumlah tamu undangan yang ingin melihat secara langsung momen mengharukan tersebut. Pasalnya, wali nikah dari pengantin perempuan adalah adik kandungnya yang telah lama berpisah. Keduanya baru pertama kali bertemu saat sang kakak menikah. Sang adik tampak tak kuasa menahan air mata. Ia tak menyangka pertemuan pertama dengan kakaknya ia justru menjadi seorang wali nikah. Dari informasi yang beredar, kakak beradik itu terpisah sejak mereka kecil. Sang kakak diangkat menjadi anak oleh uak dari si pemilik video. Sejak terpisah, mereka sama sekali tak pernah bertemu dan berkomunikasi. Tak heran jika pertemuan pertama mereka ini dipenuhi oleh tangis haru dan bahagia. Unggahan itu juga membuat warganet ikut terharu. Mereka berharap kakak beradik tersebut dapat terus berkomunikasi. Terima kasih telah menonton!